Kembali bersama kami, bagi anda pecinta kuliner khas daerah Pantura tentu tak asing dengan kuliner Empal Gentong. Kuliner berkuah santan warna kuning ini masih jadi primadona, incaran pecinta kuliner Jalur Pantura. Berdiri sejak tahun 1995, Empal Gentong Haji Aput menjadi salah satu pelopor kuliner khas Cirebon di Jalur Pantura Tengah Tani. Buka sejak pukul 9 pagi, rumah makan yang menawarkan kuliner khas Cirebon, Empal Gentong, Empal Asem, hingga Nasi Lengko ini tak pernah sepi pengunjung. Rata-rata pengunjung yang datang merupakan warga luar Cirebon yang melintas di Jalur Arteri Pantura. Empal Gentong dan Empal Asem, kedua jenis kuliner Cirebonan ini berbahan dasar utama daging namun memiliki perbedaan pada kuahnya. Empal Gentong berkuah santan dengan ciri khas gurih. Sedangkan Empal Asem berkuah bening dengan tomat dan belimbing wuluh yang menjadi dasar rasa asem pada kuahnya. Tak ketinggalan sate kambing muda menjadi pelengkap sekaligus penggugah selera. Kalau saya kan favoritnya pak asem, jadi di hari itu seger gitu kan, apalagi cuaca panas Cirebon itu ketika kita makan pak asem itu rasanya gimana gitu. Menyegarkan pak ya? Ya, segera. Dalam sehari, Empal Gentong Haji Aput mampu membuat seribu porsi dengan seratus kilogram daging sapi. Jumlah tersebut naik signifikan saat akhir pekan atau musim liburan. Kita harap seribu porsi lah. Sehari? Sehari. Bisa lebih kalau ikan pak haji? Kalau ikan lebih. Empal asem sama empal gentong kan bedanya pakai kunyit ya, terusan pakai santan. Jadi kan kuning. Tapi kalau empal asem kan bening gitu kayak esop lah. Di Bandrol dengan harga Rp25.000, Anda yang penasaran bisa mencoba seporsi empal gentong dan empal asem yang lezat kuliner khas Pantura. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Skandar, INews Melaporkan.